selamat menikmati selamat menikmati beri salam adik-adik yang terus wono giri latihan latihan tinggir ini latihan poli aku ngeliput poli aku ngeliput persiwi betul jadi wono giri persiwi ini persiwi ini pernah jaya pada tahun 2004-2005 jadi masuk di Liga 3 jaya-jaya ini arah meliputnya Liga 2 persiwi itu hilang pada akhirnya ini tahun 2022 muncul lagi persiwi aku penasaran persiapannya posisi latihan ini langsung papancara manajeri pelatihan berikutnya mana ada yang main untuk menurut kiri yang menurutnya berikutnya 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 bener berikutnya 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 lancan terus ya yang ini ini masuk di biaya lu 1 Aamiin komen penting terus di mana yang lain Oke ini latihan ini untuk apa sih Pak? Latihan kali ini kita mempersiapkan persiwi ini untuk menghadapi kompetisi Liga Tiga kontropen Jawa Tengah Mas Berarti untuk masuk ke Liga Tiga ya Pak? Iya untuk masuk ke Liga Tiga Oke udah berapa bulan Pak pelatihan untuk mempersiapkan ini Pak? Kebetulan kita di persiwi ini termasuk yang terakhir Mas Jadi kita efektif itu kita masuk minggu ketiga Jadi ini minggu ketiga program pelatih Untuk minggu ketiga ini kita mengadakan sparing Jadi kita kemarin sudah sparing dua kali dengan tim lokal Yang pertama kemarin dengan Satri Amas Dan hari ini kita sparing dengan bebek goreng Berarti setelah sparing ini nanti akan bertanding langsung ke Tancah Nasional ya Pak? Kita masih di grup Liga Jawa Tengah Mas Masih di Jawa Tengah dulu Nanti kalau di Jawa Tengah kita lolos Itu nanti baru mungkin kita mau untuk ke Nasional Oke pertandingannya dimulai kapan Pak? Kalau tidak ada perubahan kick offnya tanggal 18 September 18 September di? Belum Mas, kita masih menunggu dari ASPROF Jawa Tengah Terkait dengan segala suatunya Apa itu jadwal pertandingan dan lain sebagainya Kita masih menunggu Untuk pemain persiwi ini Pak? Ini yang junior atau yang senior Pak? Untuk Liga Tiga Kontor P Jawa Tengah ini Regulasinya kita menggunakan pemain U23 Itu yang ada di dalam lapangan itu Delapan orang dan senior tiga orang Oh senior tiga orang saja ya? Jadi mayoritas kita menggunakan pemain U23 Kelahiran 2001 sampai 2004 Oke Semua dari Wonogiri Pak ya? Sebagian besar dari Wonogiri Karena kemarin seleksi termasuk mendadak Kita sendiri juga ada beberapa pemain dari luar Kalau semuanya dari Wonogiri Kita belum minimas, belum maksimal Ada beberapa Setelah vakum bertahun-tahun Itu penyebabnya apa sih Pak? Apa mungkin karena pemainnya atau? Mungkin tidak hanya di Wonogiri ya Pak ya Kalau kita bicara perserikatan Di sebagian besar daerah Mempunyai masalah yang sama, kendala yang sama Apalagi kemarin juga terkena pandemi ya Walaupun sebelum pandemi juga sudah Kita sudah vakum lama Alhamdulillah tahun ini kita bisa kembali Walaupun kita mulai dari nol lagi Pelan-pelan kita bangun Insya Allah Tagline kita kan sebuyung bareng Mas Oh sebuyung bareng Tagline Anjaran dengan sebuyung bareng Gue bangun Barbaran Wonogiri Amin amin Oke harapannya Pak ke depan untuk Persiwi? Harapannya Persiwi pasti semakin maju ya Semakin maju dan bisa menjadikan Lumbung pemain Khususnya di Jawa Tengah Seperti kalau kita bicara di tahun 80-an, 90-an Wonogiri sangat terkenal Banyak pemain-pemain yang bisa Sampai kancah nasional Siap Terima kasih tau untuk waktunya Saya tanya-tanya Pelatih Silahkan Siap Sori Pak 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 Sori Pak Pak Sori Pak Karena kejelasan dari ASPROP sendiri Beritanya kemarin kan Memang masih dalam on schedule Cuma Kelihatannya informasinya Anda masih mundur lagi Sehingga sementara kita juga agak sedikit Apa namanya Ngendoni Ngendoni Untuk latihan Untuk latihan Yang penting kita ada separing-separing gini Oke Oke Bagaimana Pak Kesan-kesannya untuk pemain anak muda Dior Ya sebenarnya potensi Banyak potensi Hanya saja untuk Kita memang belum begitu bisa memfasilitasi mereka-mereka Dalam artian untuk Untuk di level-level liga Semacam liga-tiga kayak gini Oke Terima kasih Pak waktunya Semoga sukses terbanyak Masuk ke divisi 3 Insya Allah Syukur-syukur divisi 2 Siapa tahu divisi 1 Ya Amin 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 Gimana persiapannya untuk menuju divisi tiga Pak? Dengan segala keterbatasan, kita memang karena ini menjadi kewajiban teman-teman klub Persiwi dan juga ASKAP PSSI Wonogiri. Jadi memang dengan segala keterbatasan, dukungan rekan-rekan baik dari stakeholder maupun teman-teman fan Persiwi, ini memang kami PO, teman-teman PO dan juga manajer tim sekuat tenaga memang harus ikut mengikuti Liga Tiga ini. Yang penting hidup lagi Pak, harapan masyarakat Pologiri cuma persiapannya. Siapa tahu kita kedepannya Persiwi bisa naik ke Liga Dua, kita bisa membangun stadion. Amin. Terima kasih Pak. Siap. Ini pemain-pemain senior men, ini Persiwi bimbingan. Sebulan Persiwi. Wih, sebulan kelepasan masyarakat. Ini nonton teman-teman junior-junior bermain ini gimana perasaannya? Ya bangga Pak, semangatnya. Luar biasa. Dulu angkatan berapa di Persiwi? Saya dulu 95 sudah di Persiwi sampai 2005. Sampai 2005. Nanti sudah masuk ke divisi tiga ya? Iya, masih di B2. Dulu kan ada 2A, 2B. 2B, 2A. Nah, itu yang pernah waktu di Renggondani melawan Magelang itu juara dekat Jawa Tengah. Mantap. Di tahun 2009, eh 2005. 2098 enggak salah? 2098 enggak salah? Iya. Mantap, mantap, mantap. Lu mau adik-adiknya terus di Persiwi. Nah, ini tahun angkatan berapa di Persiwi? Angkatan Trang. Angkatan Sumatra. Sumatra. Mantap. Ini salah satu pengamat sepak bola. Jadi setiap pecamatan ketemu ini, men? Mesti. Mesti ketemu ini? Pemandu. 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 Menurut sampaian B2 Persiwi? Ya, sekarang Alhamdulillah. Persiwi sudah bangkit. Harapannya? Harapannya ya majulah sepak bola Wonogiri khususnya. Kita harus menikmati ya? Ya iyalah. Kita tuh sebagai pengembira. Terlalu, Pak. Penting Persiwi. Fokus harus Persiwi. Siap. Mantun Pak Belansi. Terlalu, Pak. Berharap! Sama-sama! Katok花! Stefan Song Pembemed member! Teruts students. Ini berjalan pita kepikum warna kopir karena windows or karib hunger. Yang gimana mungkin karena kurang 1984? Ya. Sebenarnya, ada di sini terjadiolla bang? Ada di sini? Lo sekarang? Sudah. Akan ku? Solo Solo Stacker apa kita? Winger Sayap Gureng Jadi aku nonton pertandingannya ini Memang keren Sat-sat Kurang finishingnya kurang matang Mungkin kurang latihan barang Jadi aku sebagai Anak muda Wono Kiri Mendukung terus Selamat Selamat Untuk pemenang Lomba Kau Persawanati Semoga Terus berkarya Disubscribe Bersama teman-teman bersini Selamat Terima kasih 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 Terima kasih